Berkenan jika disimak sampai habis Cerita kisah haru luar biasa Yang bikin air mata Prabowo Para jenderal dan yang mendengar Meneteskan air mata Terima kasih Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Kadit Kedokteran Evania Marisa Rumbobiar Dengan saya mewakili wisudawan Untuk menceritakan perjalanan hidupan saya secara pribadi Sejak kecil saya berhimpin menjadi dokter Tetapi apakah hal itu mungkin bisa terjadi Terpikir betapa mahalnya biaya pendidikan kedokteran itu Membuat hati saya ciut tak bernyali Saya tidak mungkin membebani orang tua saya Papa saya yang bekerja sebagai tukang ojek dan memiliki tujuh orang anak Mama saya yang bekerja sebagai pedagang kecil di sekolah Saya paham akan hal itu secerca harapan muncul Dimana UNHRI membuka program S1 dengan status beasiswa penuh Saya tergerak untuk mendaftar Walaupun selama seleksi tersebut Saya harus meminjam laptop kepala sekolah Setiap hari saya berdoa Semoga Tuhan mengabulkan cita-cita saya untuk tercapai Saya sangat bersyukur Dan tidak menyakka Dari 60 ribuan orang yang mendaftar Saya termasuk Satu dari 300 yang diterima sebagai kadet mahasiswa UNHAN Diterima sebagai kadet di fakultas kedokteran militer UNHAN Merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa Saya tidak perlu memikirkan Bagaimana orang tua kami harus membayar uang semesteran Kos-kosan Uang makan Dan bahkan sarana yang dibutuhkan Semuanya tersedia di sini Biaya kuliah gratis Tempat tinggal di mes Makan Snack Kitamin Susu Bahkan laptop untuk perorangan Serta seragam dari ujung kepala hingga ujung kaki Dimana lagi Ada sekolah kedokteran Gratis Dan malah diberi uang saku Selama menempuh pendidikan kedokteran di sini Beberapa ujian saya alami Tuhan memanggil dua saudara tercinta saya Yaitu kakak saya dan adik saya Adik saya pada tahun kedua saya pendidikan Dan kakak saya pada bulan November kemarin Kakak saya sudah menyusun segala agenda dengan sempurna Untuk merayaan wisuda Dan keluarga datang semua Namun Tuhan berkendak lain Rencana tersebut pun berubah total Dan kini pun bapak saya hanya bisa melihat Misuda secara online Teruntuk keluarga kami semua Yang ada di sini Maupun yang mengikuti secara online Kami menyayangi kalian semua Dan akan terus berjuang Sampai akhir Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto Yang sudah melahirkan program ini Menjadi harapan besar bagi kami Untuk memwujudkan mimpi-mimpi kami yang besar Sebagai wisudawan Ini bukanlah akhir dari perjalanan kami Melainkan awal dari perjalanan baru kami Di depan sana masih banyak Tetangan yang harus kami hadapi Tak peduli seberat apapun itu Namun kita harus tetap tegar Kita harus tetap kuat Seperti karang di laut Yang walaupun dia jutaan kali dihantam ombak Tapi ia tetap tegur Tullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Belanggara Salam Belanggara Terima kasih telah menonton!